Halo assalamualaikum kali ini aku mau buat es kopi susu kekinian nah bahan-bahannya gampang banget bisa kalian tidur di rumah rasanya juga sama kayak yang dijual-jual di luar loh nah ini bahan-bahan yang diperlukan ya hai 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 minggu-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi-nggi disini aku memakai gula aren kalian kalau nggak ada gula aren bisa ganti gula jawa atau gula masih biasa ya disini kita seduh dulu kopinya dengan sedikit air agar bisa kita taruh di atas susu Oh iya disini aku memakai dua Nescafe klasik kalian kalau nggak suka kopi terlalu banyak bisa memakai satu bungkus aja ya enak 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 sekarang aku lagi buat milk foam untuk di atas kopi susunya nanti Nah waktu aku buat video ini aku lupa banget masukkin fiber creamnya Nah kalian kalau ada fiber cream bisa ditambahkan 2 sendok makan agar lebih creamy nah sekarang mari kita buat es kopi susu kekiniannya yang pertama layer bawah ada 2 sendok makan gula aren kalau kalian mau lebih manis lagi bisa ditambah masukkan es batu secukupnya selanjutnya kita masukkan susu cairnya selanjutnya kita masukkan kopi yang sudah diseduh dengan air sedikit lagi yang terakhir kita masukkan vanili milk foam nah udah jadi deh es kopi susu kekinian gampang banget kan cara buatnya jangan lupa coba di rumah ya terimakasih hai 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 selamat menikmati selamat menikmati